Indeks harga saham gabungan bergerak menguat ke zona hijau pada awal perdagangan pagi tadi. Rupiah menguat 0,09% ke level 4.819. Penguatan seiring pergerakan bursa global positif di tengah optimisme pelaku pasar terhadap ekonomi Amerika Serikat. Selain itu, teks amnesti yang diperkirakan mulai berlaku, Juli mendatang, memberi sentimen positif. Mari kita simak pergerakannya pada siang ini. Data IASG pada siang 30 Mei 2016, IASG bergerak positif ke 0,41%. Kemudian LQ45 bergerak positif ke posisi 0,52%, 830,5%. Lalu sementara nilai tukar rupiah dibuka melemah 0,3% ke level 13.628 rupiah per dolar Amerika. Melemahnya rupiah seiring dengan pergerakan mata uang di Asia Tenggara terhadap dolar Amerika Serikat. Investor cenderung menanti keputusan The Fed dan sekaligus menanti data inflasi BPS pada awal Juni mendatang. Kita lihat posisi rupiah pada pagi hari ini. Pada siang hari ini, rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah 0,33% ke posisi 13.631,50. Pemisah nantikan news update berikutnya, 1 jam mendatang. Saya Carlos Michael, sampai jumpa.